Di sekolah ini saya bersama bapak dan ibu guru melakukan pengolahan sampah, pemilihan sampah, dan pendalu ulangan sampah. Kami yang kedua adalah bididaya ikan bias dan ikan nila. Di sekolah kami melakukan penghematan listrik dengan cara menyalakan listrik dimulai dari pukul 8 hingga pukul 12. Karena sekolah kami dekat jalan raya, maka di sekolah kami, kami melakukan budidaya sensifera dan olivera. Di depan ruang-ruang guru kami, terdapat tanaman gantung yang digunakan untuk menghias dan membuat mengolah udara. Jadi yang menjadi karbondioksida, karena karbondioksida atau karbondioksida, karena sekolah kami dekat jalan raya, menjadi oksigen yang berharga dan seksol.